mekanisme seleksi dan pengangkatan tenaga non-HISR tahun honorer di tahun 2024 dalam RPP Tengenang Endang-Endang HISR 2023 seperti biasanya teman-teman sebelum kami sampaikan informasinya izinkan terlebih dahulu kami membawakan satu buah pantun untuk kita semua kotaku kandangan kotanya manis disana banyak pohon pohon kelapa penataan non-HISR berjalan sukses 2024 semua non-HISR tetap bekerja sumber data atau informasi terkait masalah ini tadi disampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komiti 1 DPDRI oleh Menteri Pendayanggunaan Operator Negara dan Reformasi Berkongsi dalam pembahasan mengenai tenaga honorer calon pegawai lingkung sipil atau CPNS dan sisi terbuka GPT di daerah pada tanggal 14 November 2023 di Jakarta silahkan teman-teman ditonton cuplikan videonya semoga ada saja manfaatnya ini saja pengantar dan kami akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh data anomali data ini besar banget jadi kami tidak bisa membuat peta seperti ini maka waktu itu kami deadline dan teman-teman bekerja dengan luar biasa istilah kami sebelum matahari terbenam 2020 3 ya kemarin sekarang 2020 kan saya September ini saya gak berani ada presiden gimana datanya gak ada gimana bikin proyeksi nah alhamdulillah teman-teman bekerja keras BKN kami deadline sekarang anomali datanya lebih dari 98% jadi udah kecil sekali maka kita bisa prediksi seperti ini mana yang positive growth yaitu sektor pendidikan karena sektor pendidikan tentu akan tumbuh gak bisa diwakilin dengan digital harus ngajar kira-kira gitu kemudian sektor kesehatan karena puskesmas-puskesmas baru akan ada maka ini masih positive growth tapi tenaga teknis fungsional mestinya zero growth gak boleh tumbuh karena kita mengadakan alat-alat digital udah banyak belanja digital ini kan terkadang anomali teman-teman belanja digitalnya banyak staffnya nambah mestinya bisa dikurangi dengan digitalisasi maka itu berarti zero growth ada tenaga teknis pelaksana yang negatif growth kira-kira gitu jadi ini justru aku harus dikurangi inilah yang terjadi kadang tenaga teknis pelaksana naik terus di daerah tenaga fungsionalnya juga naik mestinya zero growth yang ini kadang nanti perlu pemecahan bersama nah ibu dan ibu dan ibu saya hormati ini beberapa kunci yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman DPD sehingga mudah memahami memetakan masalah yang sekarang muncul ini kira-kira gitu yang muncul nah ibu dan ibu saya hormati arah kebijakan pemenangan ASN 2018 fokus pada empat hal pertama pada pelayanan dasar optimalisasi pelayanan tenaga non-ASN pemenuhan tenaga teknis sektor prioritas dan pengurangan rekrutmen jabatan yang akan berdampak yang akan terdampak oleh transformasi digital nah ini yang menjadi prioritas kami untuk pemenuhan jabatan teknis akan ditetapkan berasakan prioritas nasional yaitu energi perindustrian pariwisata ekonomi kreatif dan digital serta kesehatan dan penanggulangan bencana bagaimana honorer ini bisa diberesin dulu karena mereka telah lama mengabdi maka kami membuat pokok-pokok substansi keputusan menteri itu bahwa 80% yang kita beresin di 2003 ini adalah XTHK2 dan non-ASN kemudian fresh graduate 20% karena memang kita ingin beresin sesuai dengan rekomendasi teman-teman DPD dan DPR tapi atas keputusan ini kami waduh dikritik habis di medsos karena fresh graduate tidak mendapatkan tempat yang cukup bahkan kami dikritik ini menpan ini apa namanya pilih kasih kira-kira gitu apa namanya untuk menyelesaikan terkait dengan urusan apa namanya fresh graduate ini oleh karena itu teman-teman sekalian ini akan menjadi prioritas kami untuk kami beresin mudah-mudahan secara bertahap nanti ini kita akan bisa bergerak untuk menyelesaikan bersama-sama tidak hanya honorer tapi juga secara bertahap fresh graduate penmetaan turunannya next saya minta digeser ini adalah statistik pelamar ASN kita lihat mbak sekalian dua koma besar sekali artinya minat untuk melamar menjadi ASN sangat tinggi bayangkan dan kami sampaikan kepada ibu dan mbak sekalian tidak ada satupun yang bisa membantu orang lolos di tes ini kami pastikan karena soal jangankan ini apa namanya ini staf khusus saya saja gak lolos di mana oh ajudan saya gak lolos ya anaknya kepala BKN gak lolos padahal yang bikin soal ya jadi ini adalah kesempatan bagi anak-anak daerah bahkan kemarin ditemukan bagaimana anak-anak calon jaksa dari anak-anak terpencil dari terluar mereka justru bisa menjadi jaksa karena kesempatannya jadi tidak benar orang dalam menentukan nasib PNS gak ada lagi gak ada lagi cerita kejaksaan tesnya di tempat kami juga di BKN calon diplomat juga tes di tempat kami tidak ada satupun yang bisa bantu karena tes itu begitu nilainya selesai itu langsung keluar bisa dicek oleh siapapun sehingga dengan demikian inilah bagian dari upaya kita untuk mendorong agar birokrasi kita ke depan bisa menjadi birokrasi yang berkelas dunia inilah statistiknya bahwa sekalian pelamarnya bagaimana formasi di apa namanya CPNS NAKES begitu juga formasi di guru tapi ada juga yang belum memenuhi syarat begitu juga PPK teknis next nah inilah perkembangan non-ASN yang bapak tanyakan tadi bahwa sekalian berdasarkan instansi data non-ASN di pusat dari 66 instansi dan di daerah 529 totalnya 595 berdasarkan surat pertanggung jawaban mutlak itu 325.517 untuk pusat dan daerah 2.029.575 kemarin saya ditanya oleh komisi 2 kenapa harus ada SPTJM bagaimana mungkin nanti kita mempertanggung jawaban jika tidak ada surat pertanggung jawaban mutlak dari daerah terkait dengan formasi itu sudah ada SPTJM saja kami minta diaudit oleh BPKP masih ditemukan data yang kurang benar dan sebagian data tidak benar tapi itu sampling kami sedang akan minta BPKP untuk melakukan ini telahan terkait dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan kami tidak mungkin menunggu diperiksa semua benar atau tidaknya baru proses ini jalan karena itu akan mengambat oleh karena itu ada surat pertanggung jawaban mutlak jika mereka yang ikut tes dan lolos sekarang ternyata ditemukan tidak memenuhi syarat maka di lain kesempatan mereka bisa di take down karena ini akan merusak keadilan dari mereka yang telah memenuhi syarat bahkan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku nah ibu saya seramati inilah tiga langkah arah kebijakan penataan tanaga non-ASN step pertama konsep kami yang sedang terus akan kita bahas di RPP nanti melalui Kemenpan RB di dalam keputusan 684-2023 tentang mekanisme seleksi P3K-JF dengan kuota yang tadi kami sampaikan 80% untuk non-ASN dan untuk ya untuk PDKK dan 20% untuk fresh graduate yang kedua adalah verifikasi validasi dari BBKP dan BKN terhadap ASN yang telah terdata dan seterusnya melalui platform digital dan yang ketiga adalah jika adanya kebutuhan dan anggaran maka P3K penuh waktu dan diprioritaskan untuk menjadi P3K penuh waktu inilah Ibn Asya seru mati kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi daerah terbuka jabatan terbuka jabatan